Intro Sahabat Rema yang terkasih selamat pagi Hari ini Senin 18 Maret 2024 Hari biasa pekan kelima Prapaskah Tema renungan kita hari ini adalah Kita manusia Memerlukan pengampunan dan belas kasihan Bukan hukuman Renungan diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1-11 Sahabat Rema yang terkasih Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun Yang tidak berdosa dan kehilangan kemuliaan Tetapi dalam dan melalui Tuhan Yesus Kita memperoleh pengampunan dan kesempatan Untuk menerima belas kasihan Seperti dalam Kisah Yohanes 8 ayat 1-11 Dikisakan orang-orang farisi dan Alih-alih Taurat Membawa seorang perempuan yang Kedapatan bersina Dan mereka bertanya Apa pendapatnya mengenai Perempuan yang bersina ini Karena menurut hukum Musa Perempuan ini harus dirajam dan dihukum mati Tuhan Yesus membiarkan mereka Dan tetap menulis di tangan Tetapi karena didesak terus-menerus Tuhan Yesus berdiri Dan mengatakan kepada mereka Barang siapa yang tidak merasa berdosa Boleh melempari batu yang pertama Kepada perempuan itu Tetapi Sangat orang pun yang berani Melempari batu perempuan itu Bahkan mereka pergi satu persatu Meninggalkan perempuan itu Mulai dari yang tertua Tuhan Yesus akhirnya Berdua saja dengan perempuan itu Dan bertanya kepada perempuan itu Adakah yang menghukum engkau Perempuan itu mengatakan Tidak ada Tuhan Tuhan Yesus pun mengatakan kepada perempuan itu Aku pun tidak menghukum engkau Mulai sekarang Jangan berbuat dosa lagi Sahabat remah yang terkasih Betapa bersyukurnya perempuan ini Dia tidak dibunuh Dan memperoleh kesempatan untuk hidup Bahkan hidup abadi Asal tidak berbuat dosa lagi Yang diperlukan perempuan itu Dan kita semua adalah Tidak berbuat dosa lagi Dan menghentikan perbuatan dosa Kita semua diminta Untuk tidak mudah menghakimi Sesama kita Karena kita bukanlah Sang penguasa hidup Hakim agung kita adalah Tuhan Yesus sendiri Yang mengadili dan menghakimi Dengan penuh belas kasihan Yang harus kita bangun adalah Peradaban pengampunan dan belas kasih Peradaban untuk memberi kesempatan Untuk bertobat dan memperbarui diri Dan itu harus dimulai Dari diri kita sendiri Dalam keluarga Dalam masyarakat Dalam tugas pekerjaan kita masing-masing Dengan demikian Ada semakin banyak orang Untuk boleh memperoleh keselamatan Sahabat terima yang terkasih Itulah ajakan bagi kita semua Untuk suhu Mampu memberi belas kasihan dan pengampunan Dan senantiasa Bersemangat untuk memperbarui diri Bertobat dan mohon belas kasihan Pada sesama Pada Allah yang selalu Berbuat kasih kepada kita semua Allah Bapak yang mahu kuasa Memberkati saudara-saudara sekalian Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Keluarga Kudus Doakanlah kami Amin Sahabat terima Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!